Kata Rasulullah, aku hari ini rindu betul dengan saudaraku Ini berkumpul begini Lalu Rasulullah bilang, aku rindu dengan saudaraku Abu Bakar bertanya Ya Rasulullah, alasna ikhwana Rasulullah, bukankah kami ini saudaraku? Kata Rasulullah, la'antum as'hadi Bukan itu wahya Abu Bakar, kalian itu sahabatku Laisa ikhwani, bukan saudaraku Lalu Abu Bakar bertanya Mani ikhwana ke ya Rasulullah Lalu siapakah saudaramu yang kau rindui hari ini ya Rasulullah? Siapa saudaramu yang kau rindui hari ini ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah, Bapak Ibu? Khamul ladhi yuhibpuni walamiyarani Saudaraku itu wahya Abu Bakar Mereka adalah yang begitu mencintaiku Tapi mereka tak jumpa denganku Engkau telah berikan kepada Nabi Daud kekuatan Dan besi itu lempuh Dan engkau telah berikan kepada Nabi Musa Wa kalama Musa taklima Dan engkau telah berikan kepada Nabi Musa Bisa cerita denganmu Engkau telah menciptakan Adam dengan tanganmu Engkau telah berikan Nabi Sulaiman Kekayaan yang kekayaan itu tak pernah kau berikan lagi untuk yang lain Nabi Muhammad bercerita tentang Nabi-Nabi terdahulu Dihadap dengan Allah SWT Tapi coba lihat Nabi Muhammad kita Nabi S.A.W Dia sudah sampaikan Nabi Musa, Nabi Nuh segala macam Tapi dia tanyakan kepada Allah Apa yang telah kau berikan untuk umatku Ya Allah Dia menajatnya ketika sekarangnya Yang dia menajatkan yang dia pinta apa? Yang dia ingin tahu apa? Umatnya Dia tanya kalau bahasa kita Ya Allah Bagaimana keadaan umatku? Itu di Quran Surah Al-Falan 33 Apa kata Allah? وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُ وَأَنْتَ فِيْهِمْ Muhammad Aku tak akan adab umatku Allah وَأَنْتَ فِيْهِمْ Kalau selama engkau berada di tengah-tengah mereka Tak berada Maka Bapak Ibu Sejudi-judi apapun umat Nabi Muhammad Tengok, tak ada yang siksa Kalau umat terdahulu Ya Allah Baca lagi kisah Nabi Nuh Tuh usahlah yang jarang-jarang disampaikan Nabi Nuh Coba umatnya Didakwahi tak mau Bapak Langsung Allah kirim apa? Baca Selesai semua umat Wa maka Muhammad Meninggal Sebentar lagi bagaimana kalau aku sudah meninggal Sudah wafat Bagaimana keadaan umatku Apa kata Allah? Wa maka Allah Mu'addiqahu Wahum Istafirun Itu kuah doa Nabi Muhammad Muhammad Tak akan kusiksa umatmu Selama diantara mereka ada yang beristighfar Allahumma salli wa sallim Wa barik alayhi wa ala alim Allahumma salli wa sallamu 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 Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim Bukan sholat-sholat sunnah yang diajarkan Bukan amalan-amalan yang diajarkan Rasulullah Kita lakukan Itu tanda cinta kita ke Rasul Iya juga Itu juga Tak bisa kita nafikan Tapi yang paling sederhana Yang paling mudah adalah Salawat Itu paling mudah Coba naik mobil bisa salawat Ibu masak bisa salawat Nidurkan anak bisa salawat Bapak tidur sendiri pun bisa salawat Kata suami ini semenjak peringatan mulin Bapak ini kalau tidur wajah salawat Tapan dia wajahnya Pas sudah tidur Tapi siapanggil-panggil tak sadar Alhamdulillah Sudah terbiasa baca Salawat Paling mudah itu Walaupun ada nanti Bapak ibu mengatakan Oh Pak Ustaz Kalau kita cinta ke Rasulullah Kita ikuti sunnahnya Kita tinggalkan yang dia tidak suka Betul Itu iya Tak kita salahkan pendapat dan ucapan itu Tapi yang paling sederhana Bersalawat Kenapa kata Rasulullah Yang paling dekat nanti Dengan kuda hari kiamat Yang paling banyak Salawatnya Hadis sudah memang terbiri Yang paling banyak salawatnya Ternyata punya posisi juga Di hadapan Rasulullah Nah itu paling mudah Apa tiga hal tadi Yang pertama Bapak ibu Yang dirahmati Allah Ternyata Kita ini telah dirindui oleh Rasulullah Salawat Alayhi wassalam Apakah seabad yang lalu Nabi tak pernah lihat kita Kita pun tak pernah lihat Nabi Nabi tak tahu Kalau kita ini nanti ada namanya Macam-macam Ada namanya Zai Ada namanya Ada namanya Ada namanya Ada namanya Ani Ada daddy Dendy Dendos Macam-macam Kita tak pernah lihat Nabi Nabi tak pernah lihat kita Kita tak jumpa Nabi Nabi juga tak jumpa dengan kita Tapi ternyata Nabi Pernah mengucapkan Dan menyampaikan kepada sahabatnya Tentang kita Itu kalau udah tak jumpa Pak Tapi disebut-sebut Itu cinta betul Kalau jumpa Lalu kita bilang Ya Ibu sayang betul sama ayah Ya se Kata ayah Ibu Tahu gak Banyak perempuan di dunia ini Tidak ada yang menarik hati ayah Cuma ibu yang menarik hati ayah Masya Allah Tapi menarik mantap banyak Yang menarik hati ayah Cuma ibu Alhamdulillah Senang istri Masya Allah Itu apa Kalau jumpa Kalau jumpa Salih mengucapkan Gampang Gak sulit Apalagi sama Ibu-ibu Pak Ya Allah Membahagiakan istri itu Senang betul Apa ustaz Simpelnya Bapak sampaikan aja Sesuatu yang menyenangkan Dan senanglah Istri itu Misalkan apa Bisikin aja Telinganya Ibu Ibu sehat-sehat ya Kalau ibu selalu jaga kesehatan Nanti Ayah akan bawa ibu Ketokoh emas Senang gak Senang Padahal kita tak sebut tanggal Kita tak sebut tanggal Kita tak sebut pulang Kita tak sebut tahun Kita cuma bilang Nanti Saya sebut ketokoh emas Wah Bahagia Betul ibu Tapi kalau tak ditentukan tanggal Nanti Hari Tak gio Itu cara Membahagiakan Kalau jumpa Diungkapkan cinta Segerhana Tapi Rasulullah Salatahu Alayhi wa sallam Tak jumpa Dia dengan kita Tapi Diucapkannya Beliau bercerita Di hadapan sahabannya Apa kata Rasulullah Kuhibku Ikhwai Kata Rasulullah Aku hari ini Rindu Betul dengan Saudaraku Masya Allah Ini berkumpul Begini Lalu Rasulullah Bila Aku rindu Dengan saudaraku Abu Bakar Bertanya Karena yang paling dekat Dengan Rasulullah Itu adalah Abu Bakar Dari sekian banyak sahabat Yang paling akrab Dengan Rasulullah Adalah Abu Bakar Lalu apa jawaban Apa yang ditanyalah Abu Bakar Ya Rasulullah Alasna yu'wana Rasulullah Bukankah kami ini Saudaramu Bukankah kami ini Ada di hadapanku Tadi kau sampaikan Kau rindu Dengan saudaram Bukankah kami ini Saudaramu Dan kami ada Bersamamu hari ini Kata Rasulullah La Antum Ashabi Bukan itu Wahya Abu Bakar Kalian itu Sahabatku Laisa i'wani Bukan saudaraku Lalu Abu Bakar Bertanya Mani'wana Kaya Rasulullah Lalu siapakah Saudaramu Yang kau rindui Hari ini Ya Rasulullah Siapa saudaramu Yang kau rindui Hari ini Ya Rasulullah Apa jawaban Rasulullah Bapak ibu Humul ladhi Yuhibbuni Walam biarani Saudaramu Itu Wahya Abu Bakar Mereka Adalah yang Begitu Mencintaiku Tapi mereka Tak jumpa Denganku Siapa itu Insyaallah Bapak ibu Yang dirindui Rasulullah Apatah Abad Yang lalu Tak jumpa Kita sama Nabi Tapi kita Tinggalkan Rumah kita Untuk Maulik Nabi Tak jumpa Kita sama Nabi Tapi kita Tinggalkan Aktifitas kita Sebentar Hanya Karena Ingin Memperingat Dari lahirnya Dan itu Tanda cinta Kita Cinta itulah Yang sudah Terasa oleh Rasulullah Cinta yang Hari ini Kita lakukan Sudah Terasa oleh Rasulullah 14 abad Yang lalu Maka pada Saat itu Rasulullah Katakan Aku rindu Dengan saudaraku Itulah Sebab Bagaimana Cintanya Rasulullah S.A.W Dengan Maulid Ini Akan Lahir Cinta Itu Tampak Kuat Yang kedua Bapak Ibu Yang dirahmati Allah Bagaimana Cintanya Rasulullah S.A.W Kepada kita Ini Dapat Dibaca Dalam Kitab Masa Ibn Ibad Di Kitab Itu Dijelaskan Bagaimana Rasulullah S.A.W Cerita Kepada Allah Kalau Kita Sekarang Kalau Memburu Sama Allah Baca Al-Quran Ini Cara Kita Cerita Sama Allah Boleh Kita Minta Ya Allah Tolong Sampaikan Kepadaku Ya Allah Mana Yang Baik Mana Yang Buruk Kita Berharap Dengan Ucapan Itu Allah Ngomong Ke Kita Jangan Pingsan Kita Nanti Nanti Kata Bu Yang Saya Tak Suka Itu Suara Allah Kalau Kalau Ingin Ngobrol Sama Allah Ini Al-Quran Maka Al-Quran Ini disebut Dengan Kalah Al-Quran Disini Kalau Mau Cerita Sama Allah Sehingga Kalau Kita Baca Al-Quran Adap Jangan Ingat Orang Apapun Yang Bapak Ibu Baca Dalam Al-Quran Jangan Ingat Orang Arti Apa Nasihat Itu Bukan Untuk Orang Nasihat Untuk Kita Misalkan Bapak Ibu Membaca Wahai Orang Yang Beriman Minta Tolong Dengan Perantara Sabar Dan Solat Berarti Minta Tolong Dengan Perantara Sabar Dan Solat Berarti Ibu Yang Kemarin Itu Dia Tak Lakukan Ingat Kasus Ibu Yang Kemarin Ayat Dia Baca Hari Ini Itu Ayat Ditujukan Ini Ayat Yang Bunturan Assalamualaikum Bu Ini Nasihat Allah Untuk Ibu Mas Allah Kalau Ibu Lagi Galau Kalau Ibu Lagi Stres Kalau Ibu Lagi Tak Enak Rasa Hati Pikiran Kantok Allah Suruh Minta Tolong Sabar Dan So Kirim Dia Baca Ayat Al-Quran Dia Ingat Orang Itu Namanya Bukan Kalam Allah Bukan Ngobrol Sama Allah Kalau Kita Ngobrol Sama Allah Yang Allah Capaikan Dia Ngobrol Sama Nanti Allah Katakan Latar Fals Atau Fokus Untuk Nabi Jangan Tinggikan Suara Kalian Di Atas Suara Nabi Ini Bagus Untuk Bapak Bapak Kalau Manggil Jerit Jerit Pak Mulai Besok Kalau Manggil Jangan Jerit Ini Ada Ayat Al-Quran Allah Pesan Untuk Bapak Dikus Untuk Bapak Dia Baca Al-Quran Tapi Dia Ingat Orang Jangan Baca Al-Quran Untuk Kita Untuk Kita Yang Baca Itulah Nasihat Allah Maka Nanti Dialog Terjadi Sehingga Kalau Bapak Ibu Mencium Dia Cium Nak Bapak Mencium Al-Quran Bagus Bagus Sudah Kita Sampaikan Dulu Gajinya Dalam Kitab Talim Al-Quran Jangan Dicium Dipandang Saja Ada Pahala Dipandang Begini Sudah Dapat Pahala Diting Oh Itulah Kenapa Quran Tidak Dibacu Lagi Ustaz Mungkin Juga Itu Rapat Dihudalil Al-Quran Di Papan Di Pajang Di Pajang Abis itu Tidak Dibacu Kenapa Dalam 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 Tidak Diting Tidak Saja Sudah Masya Allah Al-Quran Al-Quran Itu Kemuliaan Al-Quran Nanti Kias Siapa Kalau Diting Diting Dan Dipandang Saja Berpahala Apalagi Dicium Dibaca Dipegang Pasti Lebih Banyak Pahalanya Itu Nanti Belajar Fiki Namanya Kias Aula Permisalan Yang Lebih Tinggi Yang Rendah Itu Dibolehkan Maka Yang Lebih Tinggi Dari Yang Tentu Lebih Boleh Kalau Yang Rendah Itu Dilarang Maka Yang Lebih Parah Dari Itu Tentu Dilarang Ustaz Saya Sudah Baca Hadis Saya Sudah Baca Quran Hatam 30 Cus Sudah Saya Baca Sudah Baca Dan Hadis Sudah Saya Baca Tak Saya Jumpakan Hadis Larangan Memukul Orang Tua Berarti Memukul Orang Tua Dapak Ustaz Yang Saya Jumpa Itu Dalam Al-Quran Cuma Ayat Larangan Untuk Berkata Ah Bilang Ah Yang Tidak Boleh Memukul Tidak Maka Sekarang Banyak Anak Memenjarakan Orang Tua Dibunjarakan Orang Tua Kenapa Lera Memenjarakan Orang Tua Apa Jawabannya Al-Quran Tidak Al-Quran Cuma Larang Bilang Ah Tidak Ada Al-Quran Melarang Memenjarakan Orang Tua Tidak Hadis Sesudah Tanya Ustaz Tidak Tidak Ustaz Tidak Ada Hadis Melarang Anak Memenjarakan Orang Tua Maka Saya Menjarakan Orang Tua Saya Tidak Ada Larangan Dalam Agama Masya Allah Kalau Jumpa Anak Menjumpa Dia Aku Cocok Disantai Yang Dilarangkan Pak Ustaz Bilang Ah Menjarakan Tidak Dilarang Itu Namanya Nanti Kias Bilang Ah Saja Tidak Boleh Apa Memenjarakannya Jadi Kalau Bilang Ah Itu Anak Urhaka Kalau Memenjarakannya Lebih Parah Anak Santet Jadi Itu Kias Jadi Bapak Bapak Yang Terahmat Allah Kalau Kita Baca Al-Quran Ini Disebut Kalah Allah Ingin Ngobrol Baca Al-Quran Insya Allah Tenang Kalau Baca Al-Quran Hati Tak Tenang Jangan Al-Quran Insya Hati Itu Lagi Tak Sehat Kadang Ada Orang Yang Kasih Saya Amaran Yang Apabila Saya Baca Dia Maka Penyakit Saya Bisa Sembuh Dikasih Dikasih Baca Al-Fatihah Tujuh Kali Kemudian Pegang Bagian Yang Sakit Baca Al-Fatihah Tujuh Kali Kemudian Al-Ikhlas Al-Falaf Anas Diusapkan Diembus Insya Allah Sakitnya Sakit-sakit Yang ringan Tentu Kalau Sakit Kantong Mungkin Bisa Juga Tujuh Kali Mungkin Bisa Juga Tapi Diamalkan Karena Ustadz Saya Pernah Coba Tanya Sama Seorang Ustadz Yang Orang Kampung Datang Bawa Air Minum Bawa Air Minum Dikasih Saya Guru Ngaji Ustadz Anak Saya Demam Tolong Bajokan Ustadz Tawarkan Air Ditawarkan Bajokan Ustadz Pulang Ibu Yang Tadi Saya Tanya Ustadz Apa Ustadz Baca Al-Fatihah Tujuh Kali Saya Berserawan Apa Itu Apa Saya Buat Tak Mampang Kalau Yang Ustadz Buat Sembuh Anak Sembuh Masya Allah Lalu Nanti Kalau Misalkan Kita Alani Kita Ambil Baca Al-Fatihah Tujuh Kali Kita Siramkan Saya Baca Kalau Anak Demam Baca Tujuh Kali Air Itu Diusapkan Di bagian Cidangnya Insyaallah Turun Panasnya Al-Fatihah Usapkan Di bagian Cidangnya Turun Panasnya Lalu Kita Bilang Apa Al-Fatihah Dia Tak Mempar Lagi Sudah Tak Ampuh Lagi Al-Fatihah Itu Salah Kata Imam Dukoyim Kalau Ada Masalah Dengan Al-Quran Bukan Al-Quran Yang Masalah Tapi Kitanya Yang Lagi Bermasalah Itu Kata Beliau Jadi Apa Nabi Muhammad Sallallahu 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 Tapi Kalau Kita Bandingkan Dengan Umat Nabi Muhammad Tentu Nabi Muhammad Lebih kuat Besi Dimakan Kalau Nabi Daud Coba Menebarkan Kalau Nabi Muhammad Ada Kacau Dimakan Paku Dimakan Kemarin Ada Cera Debus Paku Gini Gini Paku Pegang Habis Dimakan Teringat Soalnya Lebih Hebat Dari Nabi Daud Kalau Kawan Dihidup Zaman Dulu Sudah Disembah Dihidup Tapi Dihidup Zaman Sekarang Engkau Telah Berikan Kepada Nabi Daud Kekuatan Dan Besi Itu Lempuh Dan Engkau Telah Berikan Kepada Nabi Musa Wakal Lama Musa Tak Lima Dan Engkau Telah Berikan Kepada Nabi Musa Bisa Cerita Dengan Engkau Telah Menciptakan Hadam Dengan Tangan Engkau Telah Berikan Nabi Sulaiman Muluk Kekayaan Yang Kekayaan Itu Tak Pernah Kau Berikan Lagi Untuk Yang Lain Nabi Muhammad Bercerita Tentang Nabi Nabi Terdahulu Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Tadi Bapak Ibu Coba Lihat Ternyata Di akhir Cerita Itu Nabi Tak Mengatakan Oh Maha Taitali Kau Telah Berikan Nabi Musa Ini Nabi Daur Ini Nabi Sulaiman Ini Nabi Adam Ini Nabi Nuh Ini Segala Macam Seharusnya Kan Lalu Untuk Tui Allah Kan Biasanya Begitu Kalau Anak Anak Itu Biasanya Begitu Ya Ayah Telah Berikan Kakak Yang Laptop Ayah Telah Belikan Kakak Nomor Tiga Apa Lagi Di Bagi Kamera Sepeda Pasti Pertanyaan Berikutnya Apa Untuk Apa Kan Begitu Biasanya Tapi Coba Lihat Nabi Muhammad Nabi S.W. Dia Sudah Sampaikan Nabi Musa Nabi Nuh Segala Macam Apa Dia Tanyakan Kepada Allah Apa Yang Telah Kau Berikan Untuk Umat Ku Ya Allah Itu Cinta Nabi Sama Kita Dia Tak Hiraukan Apa Yang Allah Berikan Kepada Yang Dia Risaukan Adalah Bagaimana Umat Sehingga Nabi Bertanya Kepada Allah Lalu Apa Yang Kau Berikan Untuk Umat Ku Ya Allah Dan Bapak Ibu Tahu Bagaimana Jawaban Allah Ya Muhammad Haram Tul Jannah Muhammad Aku Haramkan Surga Aku Haramkan Surga Aku Haramkan Surga Tak Ada Yang Masuk Surga Nabi Adam Yang Pertama Umat Yang Menuh Yang Pertama Tapi Kata Allah Tak Ada Yang Masuk Surga Ku Haramkan Surga Sebelum Umat Yang Masuk Surga Terlebih Dahulu Begitulah Allah Memuliakan Umat Nabi Muhammad Siapa Umat Bapak Ibu Sekali Dah Ada Masuk Surga Duluan Sebelum Umat Nabi Muhammad Masuk Yang Tiga Kisah Yang Tiga Saja Kisah Kita Malam Hari Boleh Dibaca Quran Surah Al-Anfal Ayat 33 Ulang-ulang Surah Lembut Hati Tambah Cinta Kita Kepat Di Quran Surah Al-Anfal Yang 33 Itu Itu Munajat Rasulullah Munajat Rasulullah Memang Kalau kita Baca Hadis-hadis Rasulullah Harap Rasulullah Minta Untuk Dirinya Seingat Kita Cuma Ada Satu Doa Nabi Yang Hanya Untuk Untuk Dia Dan Untuk Bukan Untuk Dia Murni Untuk Dia Dan Untuk Agama Apa yang Dia Minta Ya Allah Masukkanlah Kedalam Islam Salah Satu Umar Salah Satu Umar Yang Pertama Umar Bint Khattab Yang Kedua Abu Lahab Abu Lahab Umar Tuga Namanya Saya Nama Abu Lahab Kalau Tahu Nama Abu Lahab Saya Kasih Hadi Abu Tapi Kalau Nggak Tahu Nggak Papan Tandanya Ibu Sayang Suami Saya Ustaz Tad Tidak Nama Laki Laki Yang Laki Kecuali Nama Suami Saya Ustaz Alhamdulillah Amar Bin Isha' Amar Bin Isha' Ya Allah Masukkanlah Dalam Islam Ini Salah Satu Umar Lalu Allah Yang Pilih Ternyata Yang Allah Lembutkan Hatinya Untuk Mengeluk Agama Islam Itu Adalah Umar Bin Khantab Bukan Abu Lahab Itu Apapun Ajar Rasulullah Disitu Bapak Ibu Ini Ketika Sekarang Ketika Nabi Sekarang Nabi Mau Meninggal Orang Kalau Mau Meninggal Yang Ada Dalam Pikir Salah Kalau Meninggal Tak Bisa Kita Tanya Tapi Rata Rata Kalau Kisah Kisah Itu Bisa Kita Lihat Biasanya Kalau Orang Yang Meninggal Dia Risau Risau Kalau Ada Perawat Cerita Sama Kita Sampai Jukir Jukir Balik Orang Meninggal Ada Meninggal Tenang Ada Dengar Pengajian Nunduk Tapi Tidak Meninggal Itu Sehat Jadi Jadi Yang 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 Dia Ingin Tahu Umat Dia Tanya Kalau Bahasa Kita Yallah Bagaimana Keadaan Umatku Itu di Quran Surah Fala 33 Apa Kata Allah Muhammad Aku Tak Akan Azab Umatku Kalau Selama Engkau Berada Dengan Di Tengah Tengah Mereka Maka Bapak Ibu Sejudi Judi Apapun Umat Nadi Muhammad Tengok Nada Yang Siksa Nada Dia pulang Kejudi Abis itu Mati Tiba Tiba Abis itu Kusuk Bangkainya Adan Berjuta Juta Kali Adan Tak Ke Masjid Ya Kaya Juga Berjuta Juta Kali Adan Tak Ke Masjid Ya Berjuta Juta Kali Seruan Bersedekah Tak Sedekah Sehat Juga Kod Bisa Begitu Umat Muhammad Kalau Umat Terdahulu Ya Allah Baca lagi Kisah Nabi Nuh Kau salah Yang jarang-jarang Disampaikan Nabi Nuh Coba Umat Didakwah Tak mau Bangkain Langsung Allah kirim Baca Selesai Semua umat Muhammad Nggak akan Kusiksa Umat Selama Engkau Berada Di tengah Mereka Lalu Nadi Muhammad Sallallahu Assalam Mengatakan Ya Allah Itu Ketika Aku Hidup Di tengah-tengah Mereka Hari ini Aku akan Meninggal Sebentar lagi Bagaimana Kalau aku Sudah meninggal Sudah Wafat Bagaimana Keadaan Umatku Apa Kata Allah Itu Buah Doa Nabi Muhammad Muhammad Tak akan Kusiksa Umatmu Selama Di antara Mereka Ada yang Beristighfar Itu Buah Munajat Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nggak Disiksa Kita Bapak Ibu Kenapa Karena Nabi Muhammad Minta Asal Allah Tidak Menjadi Orang Yang Termasuk Mendapatkan Hinaan Mendapatkan Kemelaratan Hidup Kenapa Karena Buah Dari Munajat Rasulullah Sallallahu Tak akan Kusiksa Umat Muhai Muhammad Selama Engkau Berada Di Tengah Mereka Dan Tak akan Kusiksa Umat Muhai Muhammad Selama Mereka Beristighfar Kepadamu Itu Cinta Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Kepada Kita Bapak Ibu Yang Dirah Mata Saya Rasa Ini Tentang Cinta Kita Cinta Rasulullah Kepada Kita Karena Genda Kami Hari Satu Lagi Mau Menyampaikan Cerita Tentang Pesantren Karena Alhamdulillah Kalau Menjadi Ansurullah Ini Sama Pesantren Al-Fahmu Nampaknya Sudah Kemi Terima Mimbarnya Pun Dah Kami Angkat Mimbarnya Pun Alhamdulillah Sudah Sampai Ke Pesantren Peras Bapak Ibu Yang Kemarin Juga Alhamdulillah Kemudian Al-Quran Alhamdulillah Sudah Kita Terima Jadi Kami Izinkan Memanfaatkan Momen Ini Untuk Mengenalkan Pesantren Kami Dengan Jamaah Sya Allah Agar Semakin Akrab Kita Semakin Mengenal Kita Mengambil Momen Keberkahan Muali Naji Muhammad Sya Allah Setelah Ini Kita Tutup Dengan Doa Bismillah Ikuti Bapak Ibu Sama-sama Kita Baca Sebagai Udah Mulang Kita Malam Al-Ali Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Bismillah Ar-Rahman Allahumma Inni As'aluka Hubbuka Wahubbu Mayuhibbuka Walamala Alladhi Yubaliguni Hubbaka Kita Udah Allahumma Inni As'aluka Hubbuka Wahubbu Man Yuhibbuka Walamala Alladhi Yubaliguni Hubbuka Allahumma Allahumma Inni As'aluka Hubbuka Wahubbu Man Yuhibbuka Walamala Alladhi Yubaliguni Hubbuka Hubbuka Itu doanya Silahkan dihafal Dibaca Dan dihamatkan InsyaAllah Doa ini Akan membuat Kita Dicintai oleh Rasulullah Dan kita Mencintai Rasulullah Karena tidak ada Syarat Untuk masuk surga Syarat Untuk doa Diterima Kejuali Memang Dicintai oleh Rasulullah Dan berselawat Dan dihamatkan Terima kasih Terima kasih.